Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbi'a iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Jemaah sholat isyad antara weh masjid kampus Yang sangat saya muliakan Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki Sepertiga yang kedua dari bulan Ramadan Artinya kita wajib bersyukur bahwa kita sudah menjalani Sepertiga yang pertama Dalam keadaan sehat, aman, sentosa, sejahtera Tidak kurang suatu apapun Kalau menurut keterangan dari para pemuka agama Sahru Ramadan awalahu rahmah Awaluhu rahmah Buna Ramadan itu awalnya Rahmat kasih sayang Allah SWT Dan tengah-tengahnya adalah ampunan dari Allah SWT Dan yang terakhir adalah Pemerikahan dari neraka Maka Mumpung ada kesempatan Sampai pada bagian yang maghfirah Mari kita mengejar ampunan Allah itu Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Dan bergegas-gegaslah kamu Dalam ayat itu, itu ada wawu Jadi mushaf yang, di dalam mushaf yang kita kenal Ini mushaf Usmani Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara semuanya buka Itu depannya ada wawu Wasari'u Dalam satu kiraat yang lain Dan itu juga mushaf Usmani Itu wawunya tidak ada Jadi langsung Jadi ada dua Nanti jangan kaget Cuma yang beredar di Indonesia Memang semuanya adalah pakai wawu Dan itu semuanya adalah dari Rasam Usmani Baik, mengenai itu nanti kita akan Sampaikan terkait-kait dengan kiraat Seperti yang tadi dibaca oleh Imam Bikta Nanti kalau kita perlu Dan masih ada waktu Saya akan Sampaikan mengapa bacaannya tadi Seperti itu Bukan bacaan yang salah Tapi itu bacaan yang benar Nanti kita akan Sampaikan kalau cukup waktu Mari kita kembali kepada Tadi Dan bergegas-gegaslah kalian Kepada Maghfirah dari rohmu Wajannatin dan syurga Kalau dari susunan Kalangnya ini Kulang kata Itu Luar biasa Karena Kata maghfirah itu Mendahului kata Jadi kita itu Bergegas-gegasnya itu Pertama kali adalah Kepada maghfirah Kepada amunan Allah Subhanahu wa ta'ala Baru yang kedua Seandainya itu kita Dapatkan Ya maka Kita tidak sulit Untuk bergegas-gegas Menuju syurga Jadi bukan syurganya dulu Yang disebutkan Tetapi maghfirahnya dulu Yang disebutkan Kalau bergegas-gegas Menuju kepada maghfirah itu Maknanya adalah Bukan kepada maghfirahnya itu sendiri Tetapi kepada Sebab-sebab Kepada hal-hal Kepada Perbuatan-perbuatan Yang menyebabkan kita Bisa memperoleh maghfirah itu Lah apa sebabnya Sebabnya adalah Toat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan perintahnya Dan toat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Menjauhi Larangan-larangannya Nah salah satu Perbuatan Salah satu ibadah Ibadah badan Ya Yang Bisa menjadi penyebab kita Memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Seperti Yang Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam sebuah hadisnya Man Sabbah Allah Fidu Burikul Lish Salatin Salatan Wasalatin Saya terjemahkan Sedikit demi sedikit Supaya saya Tidak lupa Barang siapa Bertasbih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah Setiap Solat Maksudnya Solat maktubah Solat wajib 33 kali Jadi ada Kata 33 kali Terkadang Dalam diskusi Dulu Zaman saya Mahasiswa Itu Ada yang protes Mengapa Bertasbih Bukankah Itu sesuatu Yang Diadakan Yang namanya Bertasbih Berlikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Tidak usah Dihitung Menghitung Berlikirlah Kamu kepada Allah Dengan zikir Yang sebanyak-banyaknya Tidak usah Dihitung Ternyata Ada hadis Yang menyebutkan Salatan Wasalatin 33 kali Maka itu Tidak terkategori Bid'ah Menghitungnya Itu pakai apa Tidak usah pakai Rasbeh Rasbeh itu Artinya apa Saya tanya Pada teman Ada yang bilang Dipegang itu Satu Atos Yang kedua Atos Sampai 33 Itu atos KB Lalu disebut sebagai Tasbih Itu bukan begitu Karena ini sebenarnya Berasal dari Bahasa Arab Tasbih Jadi mentasbihkan Itu isim master Lalu hadis itu Masih ada Lanjutannya Wa hamidallah Assalamualatin Dan bertahmid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga 33 kali Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Wa kabbarallah Salatan Wasalatin Dan bertakbir Kepada Allah 33 kali Wa tilkah Tis'atun Wa tis'un Dan itu Adalah 99 Jadi matematikanya Rasulullah Tidak sama Dengan matematika kita Kalau kita Mengucapkan Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 33 kali Ya pasti itu tidak 99 Karena 5 kerbo Ditambah 4 sapi Itu ya tidak 9 kerbo Tetapi 5 kerbo Dan 4 sapi Tetap Nah ini Rasulullah Mengatakan 99 Karena itu Adalah Likirnya Bukan tasbih Dihitung 33 kali 33 tasbih 33 tahmid 33 takbir Menjadi 99 Tetapi Zikirnya itu Rasulullah Melanjutkan Baqala Tamamalmi'ah Lalu Barang siapa Dari yang Bertasbih Bertahmid Bertakbir 99 Tadi Kemudian Menggenapi Atau Menyempurnakan Seratusnya Dengan Dengan Likir yang Seperti itu Kata Rasulullah Di akhir Hadisnya Itu Diampuni Kesalahan Kesalahannya Meskipun Kesalahannya Tadi Sebanyak Atau Semisal Banyaknya Duit Di lautan Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Sungguh Maha Pengampun Yang tidak Pengampun Itu Biasanya Orang-orang Yang mengajar Ngaji Terus Kamu Bahasa Tasbih Bahasa Tahmid Takbir Itu Belum Tentu Diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Kan Kalau Orang-orang Yang mengajar Ngaji Lagi Jengkel Sama Murid Tapi Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Sebagaimana Juga Disebutkan Dalam Hadis Tadi Diampuni Kesalahan Kesalahannya Bahkan Kalaupun Kesalahannya Begitu Banyak Sehingga Rasulullah Menggunakan Tamstilnya Itu Meskipun Kesalahannya Itu Semisal Puih Di lautan Maka Bapak 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 Dan Ibu Ibu Serta Saudara Saudara Semuanya Sempatkanlah Di setiap Setelah Solat Itu Berdikir Seperti tadi Tasbih Tahmid Dan Takbir Kecuali Kecuali Kita Memang Punya Kebutuhan Yang Lain Lalu Segera Meninggalkan Tempat Sujud Tetapi Alangkah Baiknya Meskipun Meninggalkan Tempat Sujud Dikir Tadi Tetap Dilakukan Tidak Lalu Berjalan Diam Saja Mestinya Bisa Dalam Hati Atau Mungkin Mulut Komat Kamit Komat Kamit Itu Tidak Usah Kemana Mana Terus Tasbih Dikalungkan Itu Malah Ada Bahayanya Bahayanya Apa Bahayanya Itu Kita Tidak Bisa Menjaga Hati Kita Kita Ingin Disebut Oleh Orang Lain Bahwa Kita Alih Tasbih Alih Likir Sehingga Dimana Manapun Kita Bawa Dan Itu Sudah Biasa Dilakukan Oleh Banyak Orang Dimana Mana Tasbih Itu Dianjurkan Di Dalam Sholat Dulu Ketika Ayat Fasabih Bismi Rabbikal Audhim Di Surat Al-Waqi'ah Turun Maka Bertasbih Engkau Dengan Nama Rabbmu Yang Maha Tinggi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Jadikanlah Tasbih Yang Seperti Itu Di Dalam Rukukmu Itu Sebabnya Kita Sekarang Ini Kalau Rukuk Membaca Subhan Rabbil Audhim Itu Adalah Dari Al-Qurhan Dan Dari Al-Hadif Kemudian Masih Dalam Satu Hadis Yang Sama Itu Ketika Nanti Anda Boleh Membaca Bisa Membaca Sabih Hizmar Rabbika La'le Bisa Membaca Sabih Hizmar Rabbika La'le Jadi Gantung Kiraat Sehingga Nanti Kalau Jika Lagi Ada Imam Yang Berbeda Aneh Di Delinga Kita Itu Jangan Kita Langsung Menyalahkan Ya Nah Itu Kata Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Ij'aluha Fi Sujudikum Jadikanlah Ia Taswih Yang Seperti Tadi Itu Di Dalam Sujudmu Jadi Klop Sekali Ketika Kita Membungkuk Sedang Menghormat Kepada Yang Maha Agung Ucapannya Sallallahu 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 Dan Ketika Kita Bersujud Ketika Tubuh Kita Kepala Kita Berada Di Titik Yang Paling Nadir Yang Paling Bawah Tasbih Sallallahu Sallallahu Yang Lainnya Tasbih Itu Juga Dibaca Di Luar Sholat Dan Tidak Setelah Sholat Tetapi Dalam Keadaan Apa Dalam Keadaan Ketika Kita Menerima Nikmat Luar Biasa Nikmat Yang Tidak Pernah Kita Sangka Datang Misalnya Itu Bisa Kita Peroleh Dari Surat Al-Nasr Iza Ja Anasrullahi Wal Fad War Aytan Nasa Dukluna Fidhin Illahi Afwaja Fasab Bihamdi Rabbika Was Taghfir Innahu Kana Tawwaba Artinya Begini Jika Nanti Di Suatu Masa Telah Datang Pertolongan Allah Dan Terbukanya Kota Mekah Serta Engkau Lihat Manusia Berduyun Memasuki Agama Allah Dengan Berbondong Bondong Masuk Islam Fasabih Maka Bertasbih Bihamdi Rabbika Dengan Senantiasa Memuji Kepada Rabbim Was Taghfir Dan Minta Lhamun Kepadanya Innahu Kana Tawwaba Sungguh Dia Maha Memberi Tawbad Ini Artinya Apa Artinya Bahwa Kalau Kita Memperoleh Pemenangan Dalam Segala Hal Itu Bukan Lalu Berpesta Korah Tetapi Apa Yang Kita Lakukan Respon Kita Reaksi Kita Adalah Ingat Surat An-Nasir Tadi Jadi Kita Bertasbih Subhanallah Tapi Subhanallah Meskipun Nidik Tidak Boleh Untuk Main-main Subhanallah Subhanallah Cambil Kayak Mengecek Nanti Ada Orang Lewat Anda Tertarik Boleh Kalau Pelang-pelang Subhanallah Tapi Cengaja Biar Dengan Subhanallah Itu Namanya Main-main Main-main Itu Tidak Boleh Jadi Bertasbih Itu Karena Kita Membaca Mengagungkan Nama Allah Subhanallah Kita Harus Merendahkan Diri Karena Memang Kita Rendah Dan Allah Subhanallah Maha Agung Maka Dalam Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Saya Mengajak Diri Saya Dan Mengajak Para Jamaah Semuanya Untuk Jangan Meninggalkan Tasbih Tahmid Dan Takbir Setelah Sholat Karena Itu penting Bagi kita Ada Maghfirah Ada Ampunan Allah Subhanallah Mengapa Maghfirah Itu penting Karena Dosa kita Banyak Dosa Dosa kita Sangat Banyak Apa Dosa Kita Banyak Sekali Kita Tidak Bisa Menghitungnya Mungkin Kita Akan Sholat Mengambil Air Wudhu Ambil Air Wudh Tidak Sempurna Kalau Sekadar Kurang Sempurna Tapi Masih Sah Maka Sholat Bisa Sah Tetapi Kalau Tidak Maka Sholat Kita Tidak Sah Maka Bertahun Tahun Kalau Kita Menjalankan Sholat Kalau Kalau Ambil Air Wudh Tidak Sempurna Maka Itu Sia Sia Artinya Sama Saja Kita Meninggalkan Sholat Dan Itu Dosa Maka Makhbur Penting Bahkan Sholat Juga Begitu Sholat Juga Banyak Dosa Kita Ketika Kita Berada Di Dalam Sholat Dan Sekarang Ada Kesenderungan Ada Kesenderungan Beberapa Saya Nggak Ngomong Semua Nanti Diprotes Beberapa Anak Muda Yang Laki Laki Bukan Yang Perempuan Itu Diru Yang Perempuan Jadi Celananya Itu Agak Kebawah Dari Pusar Ini Kemudian Tidak Pakai Kaos Dalam Tidak Pakai Kaos Singkret Lalu Bajunya Agak Singkran Begitu Sehingga Kalau Rupo Kalau Sujud Itu Kelihatan Yang Bagian Belakangnya Itu Sangat Tidak Satu Karena Itu Awrat Maka Meskipun Segep Banyak Naik Solat Itu Tapi Karena Serah Rupunya Tidak Terpenuhi Solat Kita Tidak Sah Maka Dosa Itulah Sebabnya Makhfirot Penting Ampunan Allah Subhanahu Atla Itu Penting Nah Kalau Ampunan Ini Sudah Kita Peroleh Baru Kita Bergegas Kepada Jannah Tadi Dan Surga Luasnya Luasnya Surga Itu Disitu Disebutkan Kalau Letter Leknya Begini Luasnya Adalah Langit Dan Bumi Nah Kalau Kita Belajar Para Masa Syaara Maka Kita Akan Mengerti Bahwa Sebenarnya Sebelum Kata As-Shamawat Itu Ada Kata Yang Dibuang Jadi Artuha Ka Artis Zaman Maka Luasnya Itu Seperti Luasnya Langit Dan Bumi Sebagaimana Juga Di Dalam Ayat Yang Lain Sabiqu Ila Magbirat Mirrabikum Wajannatin Arduha Ka Ardis Samai Wal Ard Ka Ardis Samai Wal Ard Yang Pernama Tadi Arduhas Samai Wal Ard Sedangkan Yang Lainnya Kalau Tadi Solal Hadid Itu Arduha Ka Ardis Samai Wal Ard Jelas Maka Maknanya Luasnya Luas Surga Itu Seperti Luasnya Langit Dan Bumi Jadi Surga Itu Jembar Tidak Seperti Dunia Sekarang Sudah Dunia Semakin Kelihatan Sempit Manusianya Semakin Banyak Ya Orang Butuh Tempat Butuh Tempat Tinggal Sampai Harus Relah Tinggal Di RSS Rumah Sangat Sangat Sederhana Sampai Selonjur Pun Sulit Sekali Di Surga Besok Tidak Sulit Di Surga Besok Jembar Padang Belum Lagi Cerita-cerita Yang Lain Tentang Bidadari Itu Mungkin Kapan-kapan Saja Cerita Tentang Bidadari Daripada Nanti Ada Yang Minta Dinikah Tentangan Bidadari Lalu Melakukan Pengembangan Bunuh Diri Saking Senangnya Di Iming-iming Nikah Dengan Bidadari Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu Jamah Yang Berbahagia Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bermanfaat Semua yang Salah Ladi Itu Kalau ada Dari saya Dan saya bertanggung jawab Tetapi Saya tidak Sengaja Salah Yang Yang Benar Dari Allah S.W.T Wa'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh